Intro Assalamualaikum Sobat Tani Sobat Tani dan Semua Selamat Siang Gimana kabarnya hari ini Semoga sihat selalu ya Ini hari Minggu Tanggal 24 Maret 2024 Selamat liburan Dan selamat menunikkan Ibadah Puasa Semoga nutuk sampai maghrib ya Oke saat ini saya berada di Greenhouse ketiga Yang mana ini kita siapkan untuk menanam Melon madu atau honeydew Atau istilahnya super salmon Yang mana Total polybag kurang lebih di 1605 Jadi harapan kami Semoga tidak seperti Tanaman sebelumnya ya Yang pernah saya evaluasi Yang pernah saya liput juga Jadi dari 1605 ini Cuma menghasilkan 300 kilo waktu itu Dan setelah ditelusuri Kendala yang ada pertama Yaitu kutu kebul Ya tetap trip kutu kebul itu menjadi Momok bagi Petani melon ya Itu dari awal sudah kena itu Yang kedua Yang kedua ternyata di dalam polybag Dalam hati media blodong ini ada juga yang namanya cacing parasit Atau istilah kerennya namanya nematoda Yang mana nematoda itu menggeruguti akar Sehingga berdampak Tanaman kerdil bahkan keriting Jadi ya macam-macam Lalu yang ketiga Yaitu terkait Pemumpukan unsur nitrogen ketika fase generatif Jadi ketika fase generatif itu Kalau dipupuk nitrogen terlebih Jelas buahnya pecah Akhirnya kemarin keriting kena Kerdil kena Buah pecah kena Akhirnya banyak yang busuk Airnya mungkin juga terlalu banyak Akhirnya lembab Dan banyak yang berjamur lah Macem-macem lah dari situlah Semoga harapan kami dengan Penanaman berikutnya ini Insya Allah kita bisa menanggulanginya ya Amin Mulai dari mitigasi kutu kebul Akan kita siapkan lebih awal Dalam arti Insect netnya ini akan kita semprot Per dua hari sekali ya Jadi sebelum tanam gitu Tiga hari atau dua hari sebelumnya Kita semprot Habis tanam semprot lagi Jadi kita semprot insektisidanya Nanti pakai andromeda Selain andromeda kita pakai demolis Decis Intinya yang imidacloropit Terus abamectin Ya berbagai jenis lah Bahan-bahan aktif yang ada Tetapi gantian ya sob Jadi enggak Satu bahan semprot Terus enggak Jadi untuk menekan resistensi Atau ketahanan Apa itu kutu kebul terhadap Insectisida atau pesticidanya ya Jadi kita semprot itu Demi keamanan Daripada nanti tanaman Sudah dihinggapi kutu kebul Sehingga datrip Dan berdampak Virus gemini dan menyebar ya Jadi untuk itu ya Kita mitigasi dulu Terkait pemupukan Terkait pemupukan Alhamdulillah Dengan metode Fase generatif Kita hentikan Nitrogennya Itu alhamdulillah Buahnya bagus Ini sudah kita praktekan Di green house yang pertama Yang tanaman Intanon ya Alhamdulillah Mungkin enggak sampai 10% Buahnya yang bermasalah Dari 1600 Jadi Pokoknya Alhamdulillah Perkembangannya bagus Itu ya Jadi Ini lagi persiapan Jadi Mas Mas Kita ganti Stick trip Yang semula Modelnya Merah itu Kita ganti Model yang Stick trip Kayak gini Jadi kita tata Ini Mas Marsono Lagi Nata Untuk Sistem Dirigasinya Jadi Ditata Biar optimal Dan maksimal Sementara Mungkin itu Yang bisa saya sampaikan Yang mau tanya-tanya Mungkin bisa Cek di kolom komentar Yang mau subscribe Yang mau like Silahkan Jadi untuk Perkembangan hari ini Minggu 24 Maret 2024 Ya Sementara Masih tahap Persiapan Insya Allah Nanti di hari Kamis Atau Jumat Siap tanam Super Salmon Kita tanam Super Salmon Jenisnya Oke Sekali lagi Terima kasih Selamat siang Selamat menerikan Ibadah puasa Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menerimu